Pemerintah Aceh terus berupaya mengimplementasikan syarihan Islam di bumi serambi Mekah. Penerapan syarihan Islam di Aceh tak berkutat pada persoalan-persoalan jinaid semata, melainkan mencakup semua sektor kehidupan masyarakat. Hal tersebut sering disampaikan pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada setiap kesempatan baik di forum formal maupun pada ajang silaturahmi dengan masyarakat. Melalui program Aceh Meadab, pemerintah Aceh menerapkan nilai syarihan Islam seperti hidup bersih, rapi, estetis, dan hijau. Islam menjunjung tinggi kebersihan dan keindahan, bahkan kebersihan disebut sebagian dari iman. Karena itu, PLT Gubernur meminta Sekda Aceh Dr. Takwallah Mkes untuk meninjau masjid dan menasah di gampung-gampung hingga ke perbatasan dan pelosok Aceh. Fakta yang tampak di lapangan tidaklah seindah harapan. Tim pantau bereh, yaitu bersih, rapi, estetis, dan hijau yang dipimpin Sekda Takwallah menemukan kondisi masjid, menasah, dan rumah ibadah yang memprihatinkan. Kebersihan sulit ditemukan di dalam WC dan kamar mandi. Kebersihan juga terhadir di tempat wuduk. Bahkan kebersihan itu absen di area suci. WC dan kamar mandi tampak kotor dan menebarkan aroma menyingat hidung dan mengganggu pandangan mata. Tempat wuduk tampak kotor dan berlumut. Jamaah berwuduk dengan air keruh, bahkan untuk berkumur-kumur. Mi'rab berdebu sampai-sampai, sejadah tempat jamaah bersujud dan bermunajat kepada Allah penuh debu dan berbau. Pekarangan rumah ibadah hampir semuanya gresang, tanpa pepohonan atau bunga-bungaan yang bermekaran, sehingga tidak tampak hijau. Semua itu tidak mencerminkan nilai-nilai Islam yang mencintai keindahan dan menempatkan kebersihan sebagian dari iman. Sekda Pak Allah meminta kepada 195 da'i di daerah perbatasan dan daerah terpencil untuk terus meningkatkan kualitas dakwahnya melalui strategi komunikasi masa yang efektif dan inovatif, agar pesan-pesan Islam yang disampaikan sampai ke hati masyarakat. Kita ingin kebersihan, kerapian, estetika, dan hijaunya rumah ibadah umat Islam akan menjadi daya pikat bagi masyarakat di sekitarnya. Kata Sekda Aceh, takwallah. Selama 2002 belum mungkin selama inilah mungkin sebagai motivasi kami untuk lebih aktif dan lebih giat lagi. Cuma sebelumnya yang ada loka karya, pertemuan demi pertemuan dengan Qadis, Sariah Islam, ataupun dengan Qabit, teman untuk acara yang sangat membanggakan kami ini mungkin selama Sekda inilah. Karena tujuan daripada Pak Sekda adalah untuk membangkitkan rasa semangat kami, rasa gairah kami dalam melaksanakan tugas. Dan kami mengucapkan Alhamdulillah kepada Bapak Sekda yang telah memberikan arahan, yang telah memberikan bimbingan kepada kami, dan yang telah memberikan masukan kepada kami, sehingga kami termotivasi melaksanakan tugas sebagai daya terpencil.